Ramuan agar ternak babi kurus kremping seperti tikus bisa cepat gemuk. Bahan utama ini, bubuk, tepung. Ini bahan ini kita bisa dapatkan, beli di toko-toko pakan atau di toko-toko obat hewan. Sobat peternak yang budiman, di mana saja berada, tadi pagi pada video sebelumnya, kami sudah menginformasikan kepada kita semua, bahwa hari ini 5 Mei 2022. Kami akan menurunkan sebuah konten yang berhubungan dengan salah satu cara supaya ternak babi yang kurus kremping bisa gemuk cepat. Juga sudah ditayangkan pada video sebelumnya, ada 5 ekor babi yang kami ambil, kami peroleh dari seorang sahabat peternak di wilayah kami. Kelima ekor babi tersebut berusia 3 bulan, tetapi badan mereka seperti tikus, besar. Berat baru 2 kilo. Kami sekarang harus memberikan ramuan khusus kepada babi-babi tersebut, agar nanti babi-babi tersebut dalam tempo tidak sampai dengan 1 bulan kemudian, berat mereka sudah 4-5 kilo. Memang yang kurus kremping hanya 5 saja, yang lain itu normal. Ya bukan normal juga, masih cukup lah. Tetapi ramuan ini sebentar kami berikan kepada semua ternak babi yang ada itu. Ada 17 ekor. Artinya ramuan ini kami buat untuk 17 ekor babi yang ada. Mari kita ikuti langkah-langkahnya seperti berikut ini. Ya, sobat peternak yang budiman, sudah tersedia. Bahan-bahan yang akan dibuat menjadi ramuan agar ternak babi kurus kremping seperti tikus bisa cepat gemuk. Bahan utama ini, bubuk, tepung. Ini bahan ini kita bisa dapatkan, beli di toko-toko pakan atau di toko-toko obat hewan. Sebentar kami akan sampaikan sejelas-jelasnya perihal bahan ini. Ini bahan pokok. Yang kedua, kita perlu air. Untuk melarutkan. Melarutkan yang ini, air. Karena ada 17 ekor babi anak berusia 2 bulan, 3 bulan yang mau diberikan ramuan ini, maka air kami hitung sejumlah 17 botol seperti ini. Untuk melarutkan yang ini tadi. Sehingga, ini jatah memang untuk 17 ekor bisa. Untuk 20 ekor bisa ini jatah. Ini ada 100 gram. Tetapi pakai untuk 17 ekor juga tidak mengapa. Supaya sebentar ramuan ini bisa diminum habis oleh ternak, sejumlah 17 ekor tersebut, maka setiap ekor nanti mendapatkan dosis 1 botol begini. Oleh sebab itu, air yang akan digunakan juga sebanyak 17 botol seperti ini. Air sudah tersedia seperti ini. Langkah pertama, ini vada kosong. Kita ambil air dari ember biru ini diisi ke dalam seperti ini sejumlah 17 botol. Kita buka tutupannya. Kita hitung. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Sudah pas Tujuh belas botol seperti ini. Langkah berikutnya gampang. Sudah Yang ini Tinggal dibuka Dimasukkan ke dalam Air yang sudah Tersedia ini sejumlah 17 botol kecil tadi. Kita pakai semuanya. Ini jatah untuk 20 ekor. Tetapi pakai untuk 17 ekor juga tidak mengapa. Kita tuangkan. Langkah selanjutnya. Kita aduk. Sampai dengan larut. Sampai benar-benar sudah menjadi Air semua Serbuk yang ada tadi. Aduk 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 Makin lama diaduk Makin bagus. Setiap peternak memang harus wajib berinovasi selalu. Agar ternak babi yang dipelihara bisa cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk. Cepat birahi, cepat kawin, cepat beranak. Anak yang dilahirkannya montok-montok. Kami setiap hari selalu berpikir-berpikir berinovasi. Itulah sebabnya kami di samping beternak melakukan penelitian percobaan terus-menerus. Tanpa henti. Sudah. Sudah tidak kelihatan lagi Bubuknya, serbuknya. Siap dipakai. Kita tutup kembali. Larutan yang ada ini masuk ke tubuh ternak babi dengan cara seperti apa? Sesuai petunjuknya tidak boleh disuntik. Harus dicampur dengan pakan atau air minum. Tetapi ingat sobat peternak yang baik hati. Kami sudah melakukan uji coba penelitian. Ternyata Kalau ramuan-ramuan tadi Ramuan yang tadi kita larutkan di sini Dicampur dengan pakan Babi justru tidak mau makan. Karena babi sudah terbiasa dengan aroma pakan yang biasa dia nikmati tiap hari. Begitu kita masukkan ramuan yang tadi itu Nanti babi tidak mau makan. Demikian pula kalau dicampur air minum. Jadi dia tidak makan tuntas Tidak minum tuntas Lebih parah lagi kalau dia sama sekali tidak mau makan, tidak mau minum. Itulah sebabnya kami pakai cara Lain yang lebih efektif Pasti masuk ke dalam tubuh ternak babi. Dibuat seperti ini dulu dalam bentuk sairan. Selanjutnya nanti masuk ke dalam tubuh ternak babi. Bukan dicampur dengan pakan. Bukan dicampur air minum. Tetapi kami menggunakan bantuan Tali ini. Tali Nilon Seukuran tali bendera kecil Dibantu dengan tali inilah Nanti baru sairan yang ada ini untuk menggemukkan babi ini Dimasukkan ke dalam tubuh daripada ternak babi. Pasti kita semua bertanya Bagaimana mungkin Kotali Nilon ini bisa membuat sairan ini masuk ke dalam tubuh babi? Mari kita saksikan Kami akan tunjukkan Gampang Gampang sekali Pasti masuk ke dalam tubuh ternak babi. Satu ekor sebentar mendapatkan jatah satu botol seperti ini. Mari kita saksikan sekarang Menuju ke kandang babi yang ada di sebelah sana. 17 ekor babi Mendapatkan cairan Seperti ini Supaya nanti dia cepat gemuk. Kalau sekarang dia baru berat Ada yang berat hanya 2 kilo, 3 kilo 2-3 minggu kemudian Berat sudah Minimal 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo Melaju terus Sepat gemuk Mari sekarang kita menuju ke Kandang babi anak di sebelah itu Ya sobat peternak yang bodiman Sekarang kita Sudah berada di posisi seperti ini Ini ada paku Paku untuk membantu proses memasukkan ramuan yang sudah dibuat tadi ke dalam tubuh ternak babi Salah satunya paku Dari Dari bawah Dari Lantai kandang Tingginya sekitar 1 meter lebih Kita tancapkan paku di sini Lalu Kita masukkan Tali di sini Tali yang ini tadi Tali Nilon Sudah di Ator sedemikian rupa Simpulnya seperti ini Kita masukkan tali Nilon Kita ikat dia di sini Lebih kurang Dibiarkan Sebagiannya seperti ini Seukuran ya Seperti ini Sedangkan bagian yang lain daripada tali ini Sobat peternak yang bodiman di mana saja berada Kita ikatkan di sini Ikatkan Tentu ikatnya harus cukup kuat Cukup memakan waktu Sobat peternak Teknologi yang paling sederhana Mungkin belum ada di muka bumi ini Sederhana tetapi bermanfaat Untuk menolong babi Yang kurus krempeng menjadi gemuk Dengan cara seperti ini Ada paku Ada tali seperti ini Selanjutnya Mari Sedikit lagi Sobat peternak Yang baik hati Kita akan Memasukkan Sairan Yang sudah dibuat tadi Kedalam tubuh babi Ya kita tangkap dulu babinya Babinya sekarang ada di sini Tapi Babi yang ada sekarang berkeliaran Bebas di dalam kandang ini Kita sulit juga untuk menangkapnya Caranya ya paling bagus Kita umpan mereka dengan memberikan Makanan Ya sobat peternak Babi-babi yang mau diberikan ramon tadi Sekarang sedang menikmati Santapan Seperti ini Mudah saja sekarang kita untuk menangkap mereka satu persatu Kita mulai saja dulu sebentar Dari babi yang Paling kurus krempeng Seperti tikus Mari kita angkat sudah Yang ini Kita angkat yang ini saja Ikus Kita gantung dia di sini Menggunakan Alat bantu ini tadi Tali Gampang sekali Kita Masukkan tali ini Simpulnya ke dalam mulutnya Sampai dengan bagian Gigi paling belakang Sebentar Sekitar di sini Seperti ini prosesnya Gampang Dia sudah buka mulut Gampang Kita masukkan Sudah Sudah masuk Sudah masuk Ya Kita Kencangkan Sekencang-kencang Selanjutnya Kita gantung Kita gantung Seperti ini Gampang sudah Setelah dia sudah tergantung Seperti ini Sobat peterniak yang berkati Kita masukkan sudah Ramon yang tadi Kita sudah buat Ramon yang ini Kita ambil Satu botol Karena jatah tadi Dosis Satu ekor Satu botol Seperti ini Kita ambil Lalu sebentar Kita masukkan Kedalam Tubuh babi Kita tuangkan Sudah pas Satu botol Kalau kita masukkan Ini langsung Kedalam tubuh babi Berpeluang Ramon ini Banyak yang Meluber keluar Kira bisa masuk Seratus persen Kedalam tubuh babi Maka Kita menggunakan Alat bantuan berikutnya Yang ini Alat bantuan berikutnya Yang ini Ini dot Dot bay Dot susu bay Kita bisa Dapatkan di toko-toko Gampang sekali Kita masukkan Sudah Satu ekor Jatah untuk satu ekor Selanjutnya Gampang Sudah Sobat peternak yang Baik kasih Kita Bantu Buka mulut Babi Seperti ini Kita masukkan Sedikit demi sedikit Setetis demi setetis Biar lama Asal semua Ramon ini Bisa masuk Kedalam tubuh babi Kita masukkan Oh ternyata Dia menelan Dengan bagus Masukkan Masukkan lagi Masukkan lagi Masukkan lagi Sampai dengan habis Ramon ini tugas utamanya Nanti supaya perut babi ini Kembali kempes Kembali ke normal Jangan buncit lagi Sambil di Kocok-kocok Siapa tahu Masih ada Endapan di bagian bawah Tidak boleh ada Harus dipastikan Semuanya Masuk ke dalam tubuh babi Dengan teknik Yang sederhana ini Seperti ini Babi Mudah bisa Babi dewasa juga Tapi ya Caranya tetap seperti ini Tempatnya berbeda Babi anak ya Kita gantung seperti ini Gampang Satu orang yang kerjakan Tanpa Memperlu bantuan Dari siapapun Terlalu mudah Inovasi sederhana Agar kita bisa Sukses Dalam beternak babi Babi boleh sakit Jangan sampai ada yang mati Babi boleh kurus krempeng Jangan sampai ada yang mati Kita berjuang Supaya dia Kembali pulih Bisa gemuk Dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Ini babi Sudah diinformasikan sebelumnya Beratnya hanya 2 kg Umur 3 bulan Bayangkan Seharusnya beratnya Minimal 15-20 kg Kasian Betul Sudah selesai Habis Selanjutnya kita pindah ke Babi-babi yang lain Masih ada 16 ekor Ini babi yang kedua Ini beratnya Lebih ringan lagi Dari yang tadi Kemungkinan ini Kemungkinan ini Cuman 1 kg lebih Tikus besar Cepat sekali Kita buat Gampang Gampang Tenang Tenang disitu Tenang Oh mama Oh mama oh mama bagaimana mama oh tahan disitu sementara kita urus obat ini babi yang sakit ini kita infus dia sudah habis selesai yang kedua dari 17 ekor sisa 15 ekor sobat peternak yang baik hati pasti kita semua bertanya bubuk yang tadi berwarna putih itu bubuk apa yang sudah pasti bubuk tersebut dijual bebas di toko-toko obat hewan atau toko pakan sobat peternak yang baik hati pasti kita semua bertanya tadi bubuk yang tadi berwarna putih itu yang diisi di dalam botol botol ya botolnya masih di bagian sana sobat peternak bubuk apakah itu yang sudah pasti bubuk tersebut dijual bebas di toko-toko obat hewan di toko-toko pakan mudah didapat harganya murah meriah saja satu bungkus di tempat kami di tapal batas timur leste harganya 20 ribu lebih ini bungkusannya barangnya ini dengan kita memberikan barang seperti ini barang ini barangnya ini ini barangnya pasti kita semua bisa membacanya dengan memberikan barang ini ke dalam tubuh babi tadi yang ada 17 ekor itu otomatis semua cacing-cacing yang ada di dalam tubuh babi di dalam perut babi atau mungkin yang ada di hati dari babi ada di bagian-bagian tubuh lain daripada babi pasti akan mati cacing itulah salah satu hal yang membuat tubuh babi walaupun dia makan banyak rakus makan tetap kurus kerempeng tidak bisa gemuk-gemuk karena apa semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh babi justru dihabiskan oleh para cacing akibatnya babi tidak bisa gemuk tetap kurus kerempeng perut buncit bulu panjang obat cacing ramuan tadi itu obat cacing sobat peternak cacing harus dibasmi semua setiap dua bulan minimal sekali lebih bagus lagi setiap bulan kita berikan obat cacing kepada babi-babi yang dipelihara supaya dia bebas dari kecacingan supaya semua nutrisi pakan yang masuk ke dalam tubuh babi benar-benar bermanfaat untuk tubuh babi untuk pembentukan otot pembentukan tulang belulang pembentukan organ-organ tubuh sehingga babi cepat tumbuh cepat besar cepat gemuk cepat birahi cepat kamin cepat beranak anak yang lahir pasti montok-montok jadi itu mengapa kami menggunakan cara seperti itu untuk memasukkan obat cacing ini ke dalam tubuh ternak babi sesuai dengan petunjuknya sobat peternak yang pakai hati ini obat ini dicampur dengan makanan dicampur dengan pakan dicampur dengan air minum untuk babi ya 3 gram kalau berat babi 10 kilo dikasih obat ini 3 gram ini 100 gram petunjuknya dicampur dengan pakan atau air minum tetapi pengalaman kami ini kami berpatukan pada pengalaman sehingga tadi terpaksa kami melakukan cara seperti itu babi digantung diikat menggunakan tali nilon baru dengan mudah kita memasukkan cairan yang mengandung obat cacing itu ke dalam tubuh babi karena kalau dicampur pakan dicampur air minum babi justru tidak mau makan tidak mau minum kalaupun dia makan atau minum tapi tidak sampai habis masih ada yang tersisa banyak percuma kita sudah beli mahal-mahal capek-capek kerja tapi babi tidak mau makan tidak mau minum karena di dalamnya mengandung obat cacing seperti ini namanya mereknya Vermisin Vermisin obat cacing merek Vermisin cara yang paling efektif sesuai dengan pengalaman pengalaman kami seperti tadi diinfus masuk ke dalam tubuh babi melalui mulut tali masuk di rahang atas di belakang gigi gigi taring atau gigi rahang tinggal babi digantung sudah maka dengan leluasa seorang peternak kita memasukkan cairan yang mengandung obat ini ke dalam tubuh babi semuanya pasti masuk cacing-cacing yang ada dalam tubuh babi pasti musnah itu artinya setiap hari pakan yang diberikan selanjutnya akan benar-benar bermanfaat untuk babi cepat gamuk salam hangat dari Tampal Batas Timur Leste semoga bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa lagi pada inovasi inovasi berikutnya berikutnya